Intro Tamu lagi di VVIP bersama saya Timothy Marbun Kenapa saya tiba-tiba bawa-bawa Persija? Karena tamu interesting person kita kali ini Pernah menjadi pembina Persija Kenapa? Karena beliau juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta Tapi kisahnya sudah jauh sebelum itu Saat dia masih berkarir di tentara Siapa lagi? Kalau bukan, Bang Yos alias Suti Yosso Dan hari ini kita ngobrol sama Bang Yos Di museumnya Bang Yos Bang Yos Halo Apa kabar Bang Yos? Alhamdulillah tim Ini saya baru sekali main ke museumnya Iya memang ini selama ini saya tutup karena pandemi kini Oh oke Tetapi kalau acara tertentu terbatas Boleh Boleh aja Oke Terima kasih Bang Yos sudah menyambut VVIP Kompas TV ke museum yang Katanya akan menceritakan kisah seorang Suti Yosso dari masih bocah Seorang Suti Yosso bocah itu seperti apa tuh Bang Yos? Iya bocah yang amat sengsara lah Amat sengsara Memang kondisi keuangan waktu itu Anak desa Saudaranya banyak Anak saya hanya guru Gajinya berapa Jadi Lapan pengen pintar semuanya ada kamusnya Iya kan? Oke dan ini gambaran Seorang Seorang Bang Yos Waktu kecil Waktu kecil Jadi Saya sekolah Rakyat SD itu Kalau sampai sekolah Saya harus Belihara kambing ini Jadi pulang sekolah Kerjaan berikutnya langsung Jadi gembala Banyak Kambing Kerbo juga Saya ingat Paling tidak ada sepuluhan gitu Tapi kita tidak pernah makan dagingnya Oh Jadi itu buat Kenapa? Dijual kan Untung ngongkosin kakakak kita yang sudah di kota Oh oke Dia kan endokos Lebih butuh biaya lah gitu Oh gitu Ini Saya mau Lihat ketapelnya Nah ini kalian Saya itu senjata pamungkasnya Jadi waktu kecil memang senang Main ketapel gitu Saya memang pandai Kenapa terhari-hari hanya ikan asin Tempe Baling-baling Kalau mereka kan dagingnya Nyari sendiri Kalau kita mengenal seorang Bang Yos Pasti dari karir militernya Ini tampaknya menjadi salah satu titik Tolak yang besar Ya betul Bang Yos Padahal tidak banyak yang tahu juga Bang Yos dulu sebenarnya sudah kuliah lain sebelumnya Sebelum masuk militer Saya di Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus di Semarang Sebenarnya kuliah itu sebenarnya gak dipaksa lah gitu Hati saya gak disitu Nah pada saat tadi kan dua tahun kuliah Saya mulai sadar lah Ini bukan habitat saya Saya Tanya di diri saya sendiri Sutyoso Kalau kamu terus kuliah disini Kamu akan jadi apa Jawaban secara jujur itu Mungkin saya jadi tukang tambah sepeda aja kelasnya Bentoknya segitu aja Saya harus masuk militer Sekolah gak bayar Dapat uang saku Pikiran saya cuma gitu aja kan Dan saya sudah SMA pun sudah pandai menembak Walaupun senang penangin kan Dan saya kuat fisiknya ya Karena kemana-mana jalan kaki Jadi itu habitat saya Cuma ibu saya Itu udah trauma kan Kakak saya nomor satu Itu tentara pelajar Kan masih sebagama kan Dua kali taktilan Ada berita Dari mulut ke mulut Suparto Mati gitu kan Suparto itu nama kakak saya itu Ternyata udah selamatan gitu Udah taliran tangis-tangisan Dia datang sama temen-temennya Mbah Senapun Tapi udah keburu sedih Nah Kakak saya nomor empat Sudah jadi perwira marinir Jadi ibu saya Yang saya anak laki-laki terakhir Gak boleh lagi Gak boleh lagi Pikirannya itu Jadi tentara cepat mati Terlalu resiko tinggi Nah oleh karena itu Waktu dendaftarkan pun Aku pakai alamat temen aku gitu kan Tetapi ternyata Ternyata Yatimnya Ini memang bener Membaca karena Setelah saya pendidikan Di akmil Itu Berubah total saya Si troublemaker ini Jadi anak torte Panak yang Anu gitu Coba kita lihat disini Setelah saya dikasih angkat lagi Masuk kodam 1, 2 sampai kodam trikura ya Kostrat atau kopasus Saya yang berpikir Kenapa ya Aku sudah jadi tentara kok tanggung Aku kopasus Kopasus gitu Bisa anda lihat Era kopasusnya Kayak Kayak apa Latihannya Ini konsekuensinya seperti itu Ini Latihan ini Ini beratnya latihan kopasus nih ya Iya Iya Ini latihan Disiksa waktu ketangkap musuh pun dilatih Bang Yoh sendiri selama karir Berapa operasi yang pernah dijalankan 5 5 operasi Ya umumnya operasi intelijen yang pertama Tahun 74 Saya dikirim ke tim-tim Untuk operasi penyelidikan Gitu Ini langsung oleh Pak Bini Mordani gitu Itulah Ada fotonya kalau Cerdasnya dia ya Ini kan Ini kalau ini sudah masuk kemudian Oke Yang kedua lalu saya masuk kan Mbak Pasukan Waktu itu sendiri aja Ini saya mau tanya soal ini nih Ini kayaknya keren banget Kita lihat disini Bang Yos Iya Ini nih Bang Yos Boleh saya ajak kesini Bang Yos Iya Ini kalau kita ingat Misi di Waktu gede itu Ada yang namanya Seorang tokoh namanya Kapten Manik Manik ya Iya Ini Adalah misinya Bang Yos Di timur-timur Dan dikenal sebagai Itu dia Blue jean soldier Iya Blue jean soldier Semua pakaiannya kayak begini ya Santai memang Lalu Semua memakai nama Samaran Ada yang Suarez Ada Alphonsus Segala macam gitu kan Tetapi Ada juga Orang dinpim yang di daerah batas Itu namanya Manik Oke Itu yang saya pilih Manik Kenapa memilih Manik Karena ada Serial film yang Yang keren namanya Manik Oh Itu mulai saya ubah namanya Jadi Manik Manik Jadi Para tugas kan Manik Jadi cerita selanjutnya ya Saat Apa namanya Nggak pernah ngerti Nggak pernah ngerti anak sana itu Kalau nama saya lain itu Ngertinya Captain Manik aja Dikenalnya Pokoknya sebagai Captain Manik Ketauan nama saya sebenarnya Waktu saya gubernur Muncul di TV Muncul di TV Dan mereka kan sudah integrasi dengan kita Ke TV-nya sama dengan TV kita Jadi ya begini ini Ini Dari lima operasi yang pernah saya jalani Inilah yang paling mengesankan bagi saya Tim Kenapa gitu kan Karena ini Hidup mati ini baca ini Coba kita lihat Ini Ini kan legenda The legend of the blue jean soldiers Agustus 1975 Di Timur Timur Orang terjun di Delhi Itu Desember Agustus namat bulan Oh jadi sudah duluan Tapi memang tidak di ini ya Iya Bukan sebuah penugasan yang Terbuka dari Indonesia Waktu itu ya Intelijen ya bang ya Karena itu Operasi ini Dikenal sebagai operasi One-B ticket Hanya dikasih tiket Berangkat aja pulangnya Soalnya belum tahu Bisa pulang apa enggak Wassalamualaikum aja Jangan-jangan pulang hanya lama Memangnya begitu Nah yang menarik perhatian saya Tadi ini List panjang Di belakang Bang Yosin Ini penghargaan nih Kalau di total ini Harus tambahin 24, tambah 15, tambah 10 Tambah 28 Ya ini kan macam-macam penghargaan Dari apa-apa Ada Penghargaan apa Apa saja itu Pendidikan Ada Ada pembangunan Ada penghargaan muri Ada penghargaan olahraga Pelimbangan hidup Oke Ini yang pernah Dengan sengaja Maksudnya yang memang Bang Yosincar itu apa Waktu Entah itu waktu menjadi tentara Atau waktu menjadi gubernur Yang memang capaian Yang ingin Sebenarnya ya Harus ngomong jujur ya Saya pindah ke Akademi Militer itu Sebenarnya mencari sekolah yang gratis Itu aja Sesederhana Gak pernah berpikir Mau jadi jenderal Terus nanti Statusnya pegawai langsung Dapat pegawai Simpel aja ya Dapat gaji Artinya apa disini Yang menentukan Nasib kita ke depan Diri kita sendiri Bukan kakak kita Bukan orang tua kita Bukan orang lain Bukan Saya berubah total Yang dari Menjadi lebih baik Ya ya tentu kan Menjadi disiplin Menjadi Gak mau lagi berkelahi Segala macam itu kan Menjadi tertib lah gitu Jadi akhirnya ibu setuju Pada saat setelah Perubahan itu Akhirnya Menyetujui Ya mau gak mau Aku sudah disana kan Cuman selama pendidikan itu kan Deg-degan terus Waktu pendidikan dasar itu kan Karena Aturannya itu Boleh diambil Kalau orang tuanya Memang sebenarnya Gak setuju gitu kan Jadi setiap lagi makan itu kan Ada pengumuman Misalnya Taruna ini Di tunggu ibunya Di kantin Di jemput Aku asnam jantung aja Setiap kali ada panggilan Aduh ini pasti ibu manggil saya Mau dicabut lagi Tapi kan aku kan Sudah menjelaskan Waktu berita aku lulus Dari Bandung Dan pulang lagi Harus langsung ke Magelang Di itulah aku bikin Surah cinta Bisa-bisa lah Dengan Supaya mengerti Dan saya jangan dicari lagi Oke Dan memang akhirnya Tidak ada panggilan Pada saat makan ya Oke Perih juga ya Kisah pembelajar Tapi itu ternyata mendidik Dan membentuk seorang Sutioso ini Ternyata ada barang-barang Pribadi juga Bang Ini ada mobil Mobil sport Saya lihat ini Ini penghargaan Apa hadiah Saya punya sahabat Saya waktu sahabat Dan Jenko Pasus Dari tahun 8 Berapa itu ya 9 Tiga anak gitu Oh Hadiah dari sahabat Nah ya Tersana Tertap aja Karena gak saya pakai lagi kan Mogenya Ini yang dulu sering dinaikin Ini waktu saya Panglima Nah ini kan Waktu letnan kan itu saya Motornya masih ada Oh oke Jadi itu kuno banget Bikinan tahun 44 Ini yang lebih baru Ya lebih baru udah Pakai tombol gini Kalau itu kan harus jurnal Kita bergeser ke balai kota nih Ya ini kan Bang Yos jadi gubernur DKI Jakarta Dan yang paling aneh lagi itu kan Berarti itu adalah perubahan Ya dari pemerintahan yang sentralistik Udah baru udah lama kan itu kan Menjadi keterbukaan demokrasi yang begitu luas Pusat kayak apa Jadi Bang Yos masih kecewa lah Dengan proses yang di KPU Tapi waktu itu masih ada 425 lah Gita Di PT Kabupaten Kota dan Perbinsi Nah ini porsi museum Yang memang didedikasikan Untuk menggambarkan perjalanan Bang Yos Selama menjadi gubernur DKI Jakarta Dan itu catatannya adalah Menjadi gubernur DKI Jakarta Untuk 5 Era 5 presiden Ya Dan yang paling aneh lagi itu kan Berarti itu adalah perubahan Ya dari pemerintahan yang sentralistik Udah baru udah lama kan itu kan Menjadi keterbukaan demokrasi yang begitu luas Karena Bang Yos Ini tepat pada saat kerusuhan terjadi Di tahun 1998 Itu baru 4 bulan aku jadi gubernur Jadi sudah kacau kotanya gitu Jadi pergantian era itu Orang juga masih belajar Iya Ibaratnya ya Tangan di porgol Kaki di porgol Mulut di plaster gitu Terus dibuka semuanya Ya Jadi Tapi gak tau juga mau seberapa Iya Jadi kayak udah liat akhirnya kan Nah pernah ber Jarak toko Toko habis ke rumah pribadi Itu antar lain kan Jadi Itu suatu yang paling aneh kan Dan hancur ekonomi kan Apa kuncinya untuk Yang Bang Yos Yang mengembalikan lagi Saya ngembalikan ini aja Bahwa sentralnya Ya kehidupan sosial Ekonomi dan politik itu Bisa berjalan kembali Kalau sentralnya itu Aman dan tertib Oke Nah sementara untuk Amankan tertib kan Dalam kondisi gak begitu Saya gak punya tangan Karena kan punya handship Dan tertibet aja Gak mungkin Makanya saya serangkul Konterpat saya kan Panter saya Kepolisian Kepolda Kepolda Panggung 5 Armabar Panggung 5 Coop Sao Mata-mata Saya Saya Ajar penumpang Saya yakinkan dulu Beliau-beliau bahas Situasinya kayak gini Kita perlu bersama-sama Dan menghentikan ini semua Untuk itu Kita perlu Sok terapi Untuk sudah liar itu Harus kira keras Tapi jangan ada yang mati Itu aja Dan itu memang terjadi kan Ada yang ditembak satu Karena Mobil yang mau ke airport pun Dicegatin semua Di jembatan selipi itu Jembatan selipi itu Berkira-kira Itu dirampok Koper semua Paspor aja Karena Salah satu Kurbannya itu Staff juta besar Lalu Berduyun-duyun Juta besar Ngedatangi kantor gubernur Mereka Alusnya gitu kan Mau ngancam saya Mau Badan kabur semua Kalau Kadang seperti itu Mungkin menjadi pertanyaan Banyak orang juga Karir banknya sudah 30 tahun Di tentara Dan Bisa dibilang ya Cukup lancar Kenaikan paketnya juga Baik Kok tiba-tiba pada saat itu Beralih Menjadi Seorang gubernur Siapa yang membujuk Apa yang meyakinkan Pastinya kesasar Kok bisa ngasar Padahal di hutan-hutan Gak pernah kesasar Kok disitu Bala kesasar Enggak sebenarnya Dari panglima Aku sudah dipanggil Panglima TNI Apa Vesor Tanjung Promosi saya Bukan kesitu Lanjut aja ke TNI Gitu ya Dan sudah dikasih tahu Sudah di mejanya Presiden Mungkin 2 hari Tentang tangan Nah saya Untung saya Diam aja saya kan Gak cerita siapapun Termasuk istri saya kan Oke Karena saya sudah biasa Udah anud Ternyata batal Benar ini batal juga Ternyata bukan Pertama kali dia Jadi Panglima TNI pun bingung Gitu Kemudian Sebulan kemudian Ternyata ada Permintaan Dari DPRD DKI Jakarta Seorang perwira tinggi Untuk dicalonkan Jadi kumpulan TKI Di samping 3 calon yang sudah ada 3 calon itu 2 wakup 1 perwira Tinggi TNI mayor jenderal Orang tua Kok 2 wakup Dan 2 wakup itu 4 Sampai perwira pertama saya Juga masih 4 Nah setelah Perwira kedua itu Tinggal 1 Dan seterusnya Dua nyalonkan Nah Minta satu tentara lagi Intinya Oke Untung imbangin Dua-dua gitu Masuklah nama panggil Nah pada saat Nama panggil Sebenarnya bingung Pak Faisal Tanjung Terus ingat Sutioso yang terlempar Tadi Padahal seharusnya sudah menempati posisi lain Saya setengah tujuh ingat ya Dipanggil Panglima Abri Waktu itu ya Itu di Merdeka Barat kan Aku tanya sama Judhanya kan Aku Pagi-pagi ini dipanggil ada apa Wah tidak Tapi mohon Bapak tepat-tepat Karena jam tujuh Bangkat menerima Kasat Pakistan Setengah tujuh Masuk ke ruangannya Persis kan Diaso Sudah tahu kau usah panggil Siap belum Pak Ya sudah Kau gantikan aja Itu Suriyadi Saya berhentiin Suriyadi siapa Pak Kan gitu kan Suriyadi yang mana Maksudnya Kan ada Tapi undugan pasti sudah ada Suriyadi siapa nih Ada Suriyadi PDI Gitu kan Itu Suriyadi Sudir Aku menurut DKI Kayak kesamar petir lagi Kok tiba-tiba Dari mana itu Menurut DKI Saya bukan Merendahkan jabatan itu Tapi Itu bukan jalur yang Itu bukan Habitat saya Jadi kan kontradiksi Jembatan kita Cuma bikin Jembatan layang Muguan gedung Padahal dulu Tunggu menghancurkan itu Jadi alamnya Sangat berbeda Tapi Bang Yus Terima-terima aja Terima itu sebagai Perintah atau gimana Ya setengahnya begitu Saya diskusi Lama sekali Sampai jam 1 pagi Dengan kakak saya Nomor 1 Begitu Karena aku Minta sama Pak Faisal kan Bang Lima Apakah ini perintah Apa ini tawaran Kalau perintah Saya perajukan siapa Tapi kalau tawaran Saya mohon Untuk berpikir dulu Ya sudah Kau pikir dulu ya Dan gitu Sebenarnya Beliau itu Sebenarnya Sekarang sudah almarhum Sebenarnya Ya kasihan juga Maku gitu Terus aku Konsultasi kakakku Nomor 1 itu Saya sebagai orang tua Kan Aku nomor 6 kan Itu dari jam 9 ya Makan Jam 8 Sampai jam 1 Tidak putus Aku Karena aku Dirembang-dembatin Menolak Karena aku Tidak cocok Tugas ini Ini perintah Kamu semua Akhirnya Dan dia Mempunis saya Sudah Ikutin aja Ya sudah Akhirnya diambillah Posisi Aku daftar aja Tidak ada kampanye Tidak apa Jujur aja Moga Tidak terpilih Karena Aku ngerti Kalau terpilih Aku langsung di pensiun Sudah ada turannya Jadi memang Ada resiko itu ya Berat untuk melipat baju hijau kita Langsung Beratnya kan Amat perhatian Berarti Sama dengan meninggalkan Tentara Militer Yang selama ini Menjadi hidup Bang Yos Dan sudah siap menerima itu Kalau sampai terpilih pada waktu itu Iya betul Akhirnya itu sebuah Sebuahan lah Sehingga gak Sulit untuk adaptasi Ini kebetulan Kita mau geser lagi Jadi tadi Setelah menjadi gubernur Pernah juga Di partai Iya Mimpin partai PKPI Pada waktu itu Sempat serius juga Tapi ya Memang Kita tahu Sampai Bang Yos Maju itu pun Tampaknya memang Belum sempat Mengembangkan PKPI Menjadi Seperti ini Karena juga Waktu itu Jujur aja Setengahnya dikerjain KPU Waktu saya habis kan Mengugat ke pengadilan Karena gak diloloskan Akhirnya lolos Tinggal 21 hari Saleg-saleg Yang sudah PKPI Juga sudah pada cabut semua Kita punya pun Saleg ribuan orang Dari tingkat Dua tingkat satu Sampai pusat Kayak apa Jadi Bang Yos Masih kecewa lah Dengan proses Yang di KPU Tapi waktu itu Masih ada 425 lah Kita Di PT Kabupaten Kota dan Provinsi Oke Dan Kepala Bin Kita ingat 2015 Hingga 2016 Ya tapi politik ini kan Membahasa disini Karena kita ikut Koalisi kan Koalisi yang dukung Pak Jokowi Saya tangkap Kalau dilihat dari Perjalanan karir Bang Yos Cocok Sepertinya Maksudnya sebagai Pribadi Rasanya Dari dulu kan Sekolah Kursus Intelligent Melaksanakan Sudah bola balik Tugas-tugas Bahkan 5 tugas itu Ya dikatakan Tugas Intelligent Semua Intelligent Tempur Tetap aja Tapi bukan tanpa hasil Pada saat Bang Yos Walaupun cuma Sementar bisa dikatakan Menjadi Kepala Bin Ini ada beberapa Memorabilia Di minimi Kita ingat pada waktu itu juga Dan sama Dua Buronan ya Kalau Papua ini Kelompok Buliat Di Apa namanya Punca Jaya Yang paling ditakuti Kelompok Keliat Ini ada 10 yang Minta diantar Ke rumah saya disini Sama Waduhnya diantar Jangan membawa 10 senjata Oke Penyerahan senjata Kalau ini yang berat Ini nurunkan ini kan Karena ini sudah Sudah 5 tahun di hutan Dan kelompoknya besar 120 orang Di minimi itu Ada dua Buronan juga Yang juga sudah Terpengkap Ada dua Yang satu Kita tangkap Di Kamboja Udah lari 7 tahun Lalu yang satu lagi Yang terakhir itu Kita tangkap Di Shanghai SH Kita tangkap Di Lari 14 tahun lebih Oke Waktunya cukup singkat loh Bang Sebenarnya Dan kalau saya lihat Menarik nih Catatan Kalau disini kan Semua ada catatannya Tapi catatan paling bawah Untuk sebagai seorang kabin Saya bacakan Pada September 2016 Dicopot sebagai Kepala Bin Dan ini salah satu misteri Yang selalu disimpannya Mungkin boleh dikasih tahu Kita misterinya apa itu Nah kan Disimpannya Masa selalu cerita Siapa tahu Mumpung lagi di musim Bagaos Bagaos bisa cerita Apa sih sebenarnya Pada waktu itu yang akhirnya Enggak kita terjemahkan Beginilah ya Bahwa jabatan menteri Atau setingkat menteri Itu adalah hak Berogara di presiden Jadi kita Enggak bisa Mungkin belum punya pertimbangan Sekali lagi Saya maaf Saya sulit untuk cerita lah Tapi terakhir saya mau tanya Dari seluruh perjalanan musim ini Saya menarik melihat perjalanan Bang Yos Dari anak-anak Sampai saat ini pun Masih terus berjalan Saya yakin musim ini Masih akan terus diisi ya Bang Yos Dengan apa pun yang Bang Yos kerjakan Tapi kenapa Akhirnya memutuskan Membuat sebuah musim Tujuannya apa sih sebenarnya Begini ya Aku memang Berpikir lama gitu ya Dari perjalanan Kayak begitu Sebenarnya Apa yang bisa saya wariskan Anak cucu saya Juga generasi berikutnya Maka jawaban Yang saya yakin adalah pengalaman Karena pengalaman itu adalah Guru terbaik Untuk semua orang Pengalaman dari Anak miskin Anak desa Yang hidupnya Kayak gitu ya Sekolah juga Bahkan nulis Saya nyaris Enggak pernah baca Memang saya baca apa Buku-buku Menulis juga Alat tulis Enggak punya Kecuali grip Dapak apa-apa namanya Sudah sulit sekali Terus Sekolah pindah-pindah terus Waktu masuk kota ya Kenapa aku dipindah-pindah terus Orang tua saya Sudah gak mampu lagi Bayar kos-kosan Jadi saya Pindah kos Dan juga harus Sekolahnya dekat Jadi sekolah yang jatuh Dipindah lagi Dari negeri Aku pindah ke Sekolah Karnisius Pernah Ke sekolah lain Untuk mendeketin tempat Kalau saya untuk Tidak Usah menggunakan kendaraan Gak harus jalan kaki Jadi Bang Yos Mau menggambarkan perjalanan itu Nah perjalanan itu Begitu Sudah sulitnya kan Terus jadi Troublemaker Anak nakal yang luar biasa Yang kalau saya Enggak Banting setir Mengambil keputusan itu Keputusan itu Keputusan penting Dua hari dua malam Aku berpikir Aku meneruskan Gini ini jadi apa Nanti dengan hidup Akhirnya Bulat aku harus Masuk ke Militer Yang mungkin itu Memang cocok untuk saya Dan itu memang Merubah Kehidupan saya Dalam arti Apa karakter Semuanya berubah Semuanya jadi Yang terpermaikan Tadi yang jadi Disiplin Jadi tertib Jadi ini Berbicara bagian anak muda Sebenarnya Museum Ya gitu kan Nah kita harus mempunyai Nilai tambah Misalnya Tambah apa Sekolah Tambah apa Penugasan Bulat balik Itu yang membedakan ya Oleh sebab itu Aku menunda Pernikahan Gitu Temen saya Letnan-letnan itu Udah pada Nikas sama aku kan Sampai sendiri aja Jadi mes itu Gak ada temennya Sampai Saya kapten Udah pemenang kompi Mimpin 150 orang Gak punya istri Wah yang ngelusur persit Siapa ini Nah itu Nikahkan Tapi aku kan sudah Ngalamin sekolah Bulat balik Gitu kan Oke Pak Yes Saya mau bertemu dengan keluarga Saya denger Seluruh keluarga lagi Disini Boleh ya Ini disini Kan wajib Wajib kunjung Yang kungnya Wajib kunjung Oke kita geser ke Pak Yes Tetap BVIP Kita undang Nanti anak-anak Oke Selamat menikmati Liburan kereta wisata Masih tahun berapa Kita mulai dari Baik saja Keluarganya 2016 Tahun berapa ini 2016 2013 2017 Yang benar adalah Balik lagi di VVIP Tapi kita masih bersama Bang Yos Tapi sudah bergabung Orang-orang kesayangannya Bang Yos disini Seluruh keluarga loh Ngumpul disini Jarang-jarang Kata Bang Yos Bisa ngumpul satu keluarga Mumpung lagi ngumpul Kita abadikan di televisi Bujuknya 3 hari 3 malam Bujuknya 3 hari 3 malam Baru bisa ngumpul Saya yakin Para sibuk semua Apa kabar semuanya Mas Sehat semua ya Di tahun 2020 Ini yang kecil-kecil ini Kayaknya yang jadi Andalanya keluarga nih Kayaknya sekarang Oh iya Ini yang kecil-kecil Ini Atar Oke Atar Ananya sini Kiana Hai Siara Ini yang paling gede Paling besar Komendannya Komendan susu Tasya Tasya umur berapa sekarang 15 Nah ini Atar adiknya 7 9 tahun Jauh jaraknya ya Oke Tapi tampak dewasa Mungkin karena ininya Itu disuruh papa atau Rambutnya berdiri-berdiri Disuruh papa atau Karena pas Pas aku baru aja lahir Aku udah jambulan Wah Wah Marah Saya confirmasi betul Sudah jambulan Dari lahir Oh begitu ya Kalau kamu Umur berapa sekarang 7 Oke Jadi kalian Both same age Do you know What your grandfather's name is? Bang Yos Bang Yos Bang Yos Do you watch him on TV? You see him? What do you think your grandfather does? Oh Does work and tell important stuff Itu kerjaan Kerjaan Eyangnya itu ya Kamu tau gak panggilannya Eyangkung? Bang Yos Tau dari mana? Eh Gak 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 Mungkin nonton di TV kan? Iya Terus ya Pasti hormat ini Kalau bayar Oh iya Kalau ketemu Eyangkung Langsung hormat ini Kenapa? Di TV juga Kenapa? Kenapa langsung Sigap gitu? Karena kan Di TV nya Komando Woy Boleh cengga Ini yang ngajari Orang tuanya Atau Eyangkungnya sendiri Oh gitu Jangan-jangan Kalau ketemu Aku gitu Komando Gitu dia Tapi anaknya Bang Yos Gak begitu kan Ketemu bapak Dari kecil Rennie pernah gak disuruh Pokoknya kalau ketemu begini Oh mungkin menantunya Pernah disuruh Gitu gak? Boleh cerita loh Dikit Bang Yos ini kan Kisahnya udah panjang nih Dari tentara aja 30 tahun ya Tentara 30 tahun Habis itu menjadi Apa Gubernur Bagi posisi lain Termasuk gubernur gitu Pada saat mau Melamar anaknya Bang Yos itu Sempet ragu-ragu Harus pergi nikah saya Tiap hari atau gimana Boleh cerita dong mas Takutnya apa Pistolnya sih banyak Saya liat disitu Bederet Wajahnya juga gara Sangat Sangat Mas boleh dong berbagi Kengerian atau ketakutannya Kalau tadi Tentara pasti ngeri Karena kebetulan Apa Alhamdulillah Pastinya juga tentara Jadi saya udah Tahu seperti apa tentara Itu selangkah ke depan dong Udah paham lah Kira-kira Jadi apa Yang kira-kira Oh saya udah ngerti nih Kalau seorang orang tua Tentara Mau menikahkan Anaknya Begitu Pasti akan melihat Apanya gitu Harus tegas Harus tepat waktu Disiplin Jadi itu yang terang Benar ya Iya Jadi Saya tanamkan Bahkan dari kecil mereka Reni sampai Jadi itu Itu masih disiplin Misalnya gini ya Kita ada acara Jam 8 harus sampai tempat Kita jam 7 Habis berangkat Itu jam 7 Aku udah masuk mobil Langsung nih Lari Bawa sepatu Bawa make up Bisa Kalau gak saya tinggal Kalau terlambat Ditinggal Tinggal Mbak Reni pernah ditinggal Acara Waktu kecil lah Mungkin cerita Sering Oh sering Tapi jadinya aku jadi Jago make up Dalam mobil Oh gitu Suka terganggu gak Dengan kedisiplinan Tingkat Nasional itu Terganggu Tapi malah Kita Sekarang Daily life Itu jadi Apreciate orang Oke Oke Kan kadang-kadang Mungkin berik Santai aja Sekali Kan ini acaranya Mungkin gak terlambat Oke Banyak sih Pernah Pernah ditinggal juga Pernah Pernah atau sering Abis itu Saya gak 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 terlambat lagi Oh Jadi langsung belajar Tuh ya Pernah tinggal Abis itu gak Gak pernah terlambat lagi Nah pengaruhnya Kalau tadi kan Mbak Reni cerita pengaruhnya Kedepannya Jadi lebih berhak Kita jadi Belajar Ditinggir Jadi kita Paham Ditinggir Kita udah punya jadwal Jadi saya Penungkan juga Ke anak-anak Jadi mereka Udah terbiasa Bangun jam berapa Akan yang selesai Tasya Lebih disiplin Yangkung atau Yang lebih keras ya Apa Yang lebih keras Masa sih Kerasnya gimana Masalah Masalah 28 gitu Acaranya Bagi jam berapa Sejam sebelumnya Udah dipanggil Panggil Ini gak ada Flight baron Mungkin mau liburan Gak sampai telat Nah saya mau tau Dari seorang Istri tentu saja Tadi Sempat cerita-cerita Sama Bang Yos Ada misi-misi Yang rahasia Yang dijalankan Salah satu kan Yang ditunggu-tunggu itu Itu kata Kata Bang Yos Itu gak pernah Boleh cerita Jadi pada saat Berangkat itu Sama sekali Gak boleh Pulang dulu Ke istri Telfon dulu Istri Gak tahu Saya mau berangkat Tahu-tahu Nanti pulang Atau gak pulang Tergantung isinya Itu deg-degan Banget dong Iya deg-degan Banget Pertama kali Kita ditinggalkan Waktu di tim-tim Yang malam-malam Udah pulang Persiapan Dari koper Koper Pokoknya Pengenggapan Di alam Untuk pergi Kita terus Lep Aku mau kemana Aku mau Kan ke Bogor Ngapain Pokoknya Kok mau ke Bogor Ada sekolah Kan Bisa Sekolah Ya udah Sebenarnya kan Kok Nggak ada sekali Karena cuma Buat sekolah Akhirnya Hanya bercerita Mau belajar ke Bogor Hanya itu Ternyata Bang Nyes Ada di Tim-tim Di tim-tim Sebenarnya Dan itu operasi Yang Ya operasi Sangat rahasia Sangat rahasia Ancaman operasinya Sangat besar Jadi Ibu ditinggal Baru lahir Baru beberapa bulan Baru tiga bulan Baru tiga bulan Ditinggal Untuk misi rahasia One way ticket Bisa jadi Nggak pulang Ya Pada saat Bang Nyes Beneran pulang Itu rasanya Gimana Kok anak Kenapa Oh Nggak Saya Nggak Kebayang Sih Temennya Dia Maka 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 Aduh Aduh Tangis dong Tung Detak langsung Pisah Tapi Butuh mental yang kuat Ternyata bukan Cuma buat prajuritnya Keluarga prajurit Juga butuh mental yang kuat Karena nggak pernah tahu ya Apalagi misi rahasia Belum tentu juga Langsung dikabarin Kalau kenapa-kenapa kan Dan itu kan seringnya Begitu ya Kita pergi Sampai pengat mayur Sering Akibatnya Mereka Dekatnya sama mamahnya Bukan sama saya Oke Saya mau Sedikit buy it games ini Kak Raban Masing-masing Ini Mbak Reni Satu Ini Dua Apa satu Satu Saya berikan pertanyaan Nanti silahkan Ditulis jawabannya Yang pertama Gampang lah Standar pertanyaannya Ibu pasti tahu Makanan yang paling Disuka oleh Bagus Paling Paling Harus yang paling Nggak boleh setengah-setengah Nggak usah disini Nulisnya Sudah banyakan masaknya Jadi Bingung kali Itu yang paling Oke Ini kayaknya Favorite semua orang Tuh Konfirmasi ke cucu dulu Cucu kayaknya Lebih tahu soalnya Oke Yang pertama Oke Oke Pertanyaan yang Kedua Masih Masih Inilah Yang kedua itu Adalah terkait Dengan Cucu deh Apa Hobi dari Kiana Ada hobi apa Kiana Hobinya apa Oke Don't tell anyone Ini kalau sampai orang tua Yang salah Emang kebangetan banget Sih Kalau yang ini Next Pertanyaan Berikutnya Tahun pernikahan Dari anak pertama Bang Yos Nggak mungkin salah Kalau suami mungkin salah Biar istri aja yang jawab Biar istri aja yang jawab Tahun pernikahan Nggak boleh lirik-lirikan ya Nggak boleh lirik-lirikan Oke nextnya Masih ingat liburan Naik kereta wisata nggak Masih Tahun berapa itu Itu pertanyaan berikutnya Tahun berapakah itu Tahunnya aja kan Tahunnya aja Tahunnya aja Curang jauh aja dua Nah kalau Pertanyaan yang terakhir ya Belum ya Pertanyaan yang terakhir Apakah Bang Yos ini Punya moto hidup Dan moto hidupnya itu apa Bang Yos aja Janjan nggak tau Kira-kira Kalau Bang Yos Punya moto hidup Moto hidupnya apa Biasanya Kalau yang paling dekat Seperti istri Justru susah Nyari jawabannya Karena aspek kehidupan Yang dikenal Terlalu luas Jadi susah Carinya Oke Kita cek Jawabannya Sudah ada enam jawaban Untuk enam pertanyaan Kita lihat Disusun dari jawaban pertama Oke Pertanyaan pertama tadi Adalah apa Makanan kesukaan Bang Yos Harusnya ini menjadi Pertanyaan yang paling mudah Jawabannya adalah Coba Sebentar Kita lihat dulu Nasi goreng pete Ini jawabannya Pete Tapi nggak pakai di nasi Nasi goreng pete Tapi ini benar sih Pete Petenya benar Tapi ini lebih general Nasi goreng pete Atau pete pakai apa aja Nggak nasi goreng pete Harus nasi goreng pete Oke Jadi skornya potong setengah Sudah benar Oke Yang kedua Oke Pertanyaan kedua tadi adalah Apa hobi dari Kiana Nanti jawabannya nanti Kita lihat dulu dari ujung Hobinya apa Dance Main Among Us Youtube TikTok Yang malu Adakah yang malu Kok maaf ya Jawabannya Itu siapa Ini ya Bawa kekongnya Bawa kekongnya Bawa kekongnya Bawa kekongnya Ngari dan berenang Ini menari Gara berenang Jawabannya adalah Swimming Jadi kamu nggak Yang ketiga tadi Pernikahan Tahun pernikahan Dari bayasi Jawaban yang pertama disini Tahun Jawabannya bentar dulu Tahan dulu Tahun 2000 78 98 Yang bener adalah 99 Ingat saya itu Aku gubernur Terus yang jadi Saksinya itu Presiden Habibi Oh Makanya 98 Habibi presidennya Terupanya 98 298 298 299 Oke Next ya Liburan kereta wisata Masih tahun berapa Kita mulai dari bayasi dulu Keluarganya 2016 Tahun berapa ini 2016 2013 2017 Yang bener adalah 2016 Ini jawabannya ada 3 Padahal Ada 3 Salah Sudah ada yang bener 1 Semua tahun ditulis Semua tahun ditulis Moto hidup Ini yang menarik juga Moto hidup Saya mau tau dari Moto hidupnya Sukses didapat Dari proses Waktu dan kerja keras Wah Menarik Coba dari Time Coba kita lihat disini Kaya nak Tunjukin kita merah Tidak 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 Time is victory Ibu Tadi ya Jiwa ragaku Untuk negeriku Termasukkan Yang benar yang mana Bayos Moto hidupnya Sebenarnya ya Ini benar Ini juga benar Ini juga benar Jadi banyak Tapi Saya Nulis ini Karena ini di museum itu Saya harapkan Kalau anak-anak Tiap museum itu Kalau apa nih Kalau anak-anak Maksud saya Saya bisa Kenapa saya tidak Oh Oke Karena di museum itu Anak-anak itu keluar Kalau sutioso Yang tadi kan Anak desa Anak miskin Yang sekolahnya juga Wah lah Pindah-pindah terus Pindah karuan lah Gitu kan ya Itu aja bisa Bisa apalagi yang sekarang Yang saya anggap kecukupan Oke Bayos pengen lihat Nanti cucu-cucu ini Profesi tentara juga Pengen juga Ya ini Satu-satunya Laki-laki kan Masa yang perempuan Masa perempuan Jadi Mau jadi tentara Mau gak? Cita-citamu apa Cepat Presiden Oh Presiden Presiden Targetnya tahun berapa? Tabila Tabila tentara dulu Terima kasih banyak semuanya Terima kasih atas waktunya Seru tadi bermain Dengan keluarga Dan juga terima kasih Thank you ya Sudah nemenin kita Ngobrol-ngobrol Nanti kita masih main-main lagi Sama cucunya Karena kamu ngasih makan Rusa Suka ngasih makan rusa Disini Suka dikasih makan juga Gak disini kamu Kamayan Halo-halo Nanti kita kembali lagi Masih di Viki IP Bersama Abang Yang selanjutnya keluarga Ular dari kampung situ Panjang gitu Kalau gak saya beli Pasti dibantai Oh jadi itu temuan warga Iya temuan warga Sebenarnya gak ada niat Untuk melihara Ular itu Tetapi amat yakin Kalau gak dikasih makan Atau dibantai Untuk tonton-tontonan aja Kasian kan Kita masih di Viki IP Sudah dari museumnya Bang Yos Semuanya Kita ke halaman belakang nih Bang Yos Iya ini belakang Kebun lah gitu Kebun dan banyak binatang-binatangnya Ini tempat favoritnya Atar dan Kiana Ini kita mau ngasih makan Apa ini Deer Deer Rusa Rusa Ada penerjemahnya Kiana bawa penerjemah Ini setiap minggu begini Cucu-cucu Iya Kalau mereka berdua sih Bawa yang berdua Kalau bersama kita Enggak berani Oke Jadi ini Kebunnya Bang Yos Berarti kebunnya ini Seluas apa Bang? Luasnya? Kira-kira 3,5 lah 3,5 hektare? Jadi saya dulu itu memang kebun Zaman belum ada sama apa-apa Seputra Belum ada komplek TNI Oh ini udah kebun aja gitu Iya masih Memang kampung banget lah gitu Jadi tanah juga masih murah Oke Jadi Pindah ke sini tahun? Pindah ke sini jadi rumah itu Ya tahun 2002 lah 2002 Tapi karena masih jadi gubernur Jadi saya kan belum bisa pindah Oh iya Karena masih tugas Iya sana di Ini bukan di Jakarta soalnya? Gitu Rusanya malu-malu Malu-malu Ada berapa binatang sih Emang disini? Iya Gak banyak Ada rusa Itu sih Yang bunyi itu si amang Oke Terus ada kera putih Ada si wak-wak Disini peternakan kan? Ada peternakan burung Yang berkicau Ada Jalabali Ada Cucarowo Burung aja ada berapa? Ada Iya karena di ternakan Banyak Lopet itu 80 juga ada 80 bisa sampai 80 Lopet itu ya Ini kan beberapa binatangnya Aku lihat mungkin agak sulit didapatkan juga Itu memang izinnya diurus semua Jadi ya Saya minta izin ke Kementerian Kehutanan Resmi gitu kan Karena ini kan ada binatang-binatang langkanya Jadi kayak si wak-wak itu Eh si si amang itu kan Itu ada anaknya Anak yang ke-6 Jadi setiap tahun satu Dan kalau udah besar kayak gitu Biasanya saya Manggil dokter ragunan Untuk diambil Untuk diambil Terus habis itu Apa ya Saya sumbangkan lah Oh gitu Jadi memang udah ada kerjasama dengan Kedua binatang juga Dokternya juga membantu mereka kan Oh oke Jadi mereka membantu Kenapa memutuskan untuk Pengen punya rumah yang Bisa dibilang Belakang ini hutan sebenarnya Karena banyak binatangnya Pohon-pohonnya juga banyak Kenapa harus Harus punya yang seperti itu Ya itu habitat saya kan Saya lahir anak desa Gitu di kampung Desa omangat lah gitu ya Walaupun sekarang Desa saya itu masuk Kota Madia Semarang Oke Nah terus jadi tentara Juga sering di hutan gitu Jadi udah kayak Hidupan saya disitu harus ngeliat air Ngeliat banyak pohon gitu Ini mendengar suara si amang gini Iya itu kenikmatannya disitu Oh itu kenikmatan Kalau pagi kan burung-burung Juga berkicau semua gitu Merah juga Berkicau gitu Nah Ini sambil untuk Mengajarin anak-anak ya Ya anak kecil semua kayak Cucuku ini kan Dia supaya Senang binatang gitu Jadi ada kanguru Dilepas aja Kancil juga dilepas Kecil-kecil ya kanguru Beran anak Kancil Yang dulu satu pasang Anguru udah puluhan Mulai dari satu pasang Sekarang udah puluhan Lebih beranak-binak Jadi ini memang hutan Tetapi isinya Semua produk di buah Yang muncul ada Ada rambutan Ada mangga Ada durian Ada manggis Ada apalagi ya Katmatoa Ada kelengkeng Durian kapan Panennya kapan bang Biar kita syuting Setahun sekali Pergantian Tapi umumnya Desember lah Oke Jadi kan rambutan Memang ngundang binatang kan Jadi kalau lawar Pada datang Kita rambutan sama dia aja Gitu Mereka udah tau Kira-kira bulan ini Makan lebih banyak buah Terutama matua yang kita suka Sebenarnya kan Tapi pohonnya besar Susah Jadi harus cepet-cepetan gitu Kalau mau makan Karena kalau mereka datang kan Ribuan Semalam bisa habis satu pohon Jadi kelihatan ya Memang Seperti jadi hama lah Kenikmatannya disitu kan Melihat Mereka melihat Ada fenomena alamnya Yang terasa gitu Situasi Dan tiap pohon itu Ada namanya gitu kan Untuk pembelajaran Penjelasannya Bahwa Indonesia itu Semua mereka Kira-kira tau kan Jadi kaya Flora maupun fauna itu Kita kaya Gak sulit dong Melihara binatang Udah jenis yang macam-macam Banyak begini Ada misalnya ayam kan Kita ternakan gitu Karena hasilnya juga Kita jual kan Oh dijual juga Untuk membiayai dia Terus itu ada Sayur mayur itu kan Kita jual ke restoran Oh gitu Itu lah hasilnya Jadi supplier juga Iya Jadi Adonnya Itu untuk bergulir Untuk mereka-mereka juga kan Oh oke Jadi memang Tidak hanya Sekedar hobi Tapi produktif juga Ya produktif gitu kan Sekarang kan nyari yang organik gitu Jadi itu kan di kerudung Yang Yang apa Insek Bisa masuk ke situ Oke Gitu Kiana Atar disini dong Sama Tasya juga Agak geser disini Biar mukanya Wajahnya kesana Jadi kalau ke rumah Eyang selalu Ngasih makan binatang Iya Kalau belum dikasih makan sih Biasa dikasih makan ya Oh oke Ada hewan-hewan yang Pemangsa atau Bahaya gak disini juga Kalau ini kan mungkin Sebenarnya Bahaya Ya itu ada beruang Ini kan Itu kan bahaya juga kan Beruang Ular 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 dari kampung situ Panjang gitu Kalau gak saya beli Pasti dibantai kan Oh jadi itu temuan warga Iya temuan warga Sebenarnya gak ada niat Untuk melihara Ular itu Tetapi Amat yakin aku Kalau gak dikasih makan Atau dibantai untuk Tonton-tontonan aja Kasian kan Jadi saya ambil Oh gitu Dibeli jadi akhirnya Ya dibelilah 500 ribu gitu kan Mereka sudah mau Atau daripada dibunuh juga Ular ya Kita ingin menyelamatkan aja kan Oke Jadi kalau rumah Bang Yosni Ternyata selain bisa melihat museum Bisa menikmati Suara si amang Di belakang ini Dan bisa lihat hewan-hewan juga Kalau museum kan terbuka Buat umum Dengan perjanjian Ya terbuka Hanya sekarang Karena ada pandemik Covid-19 itu Untuk anak-anak sekolah Lagi saya tutup Nanti anak-anak sekolah Bisa melihat Asar rombongan Asar rombongan Itu termasuk Tur kebunnya juga gak? Iya boleh Oh termasuk juga? Boleh gitu Boleh juga ya? Dia punya makanan juga boleh Oh untuk ngasih makanan? Ngasih makanan Mau dimakan sendiri Dia mau bawa makanan Karena pengen bawa minum Boleh Oke Lari juga sih Kan sedih lagi niatnya Itu kan museum Ini kebun ini Isinya kayak begini Kan semua Untuk mempelajaran mereka-mereka ini Gitu Bagaimana mencintai Pohon Mencintai binatang-binatang Gitu kan Bagaimana Berjuang untuk hidup Untuk sukses Gitu kan Bahwa sukses itu Harus Bekerja keras Gak bisa salah-salah Gitu kan Betul Masih ada wortelnya gak? Atau kita masih Makan burung darah sekarang Oke Sampai kita Menggeser dulu Saya mau terima kasih dulu Bang Yos dan juga keluarga Ibu tadi mana? Ibu lagi Ibu terima kasih banyak Waktunya Terima kasih semuanya Di Kompas TV Thank you Tasya Kompas TV Semoga sukses Amin Amin Terima kasih Bang Yos Sukses juga Sehat-sehat terus Bang Yos dan keluarga juga Terutama setelah pandemi ini Semoga kita juga Semua sehat Biar kita bisa Main ke rumah Bang Yos lagi Panen Duren Iya Harapannya gitu Desember lah Desember gitu Atau rambutan yang pasti Semua senang Kalau Desember ini Covid udah selesai Saya yakin semua senang Tapi moga-moga kita Makin dekat menuju ke arah sana Sekali lagi Bang Yos Dan juga seluruh keluarga Terima kasih banyak Atas waktunya Moga kita berjumpa lagi Dalam situasi Pasca Covid Lain kali Kita lihat Anung Asin burung darah Oke kita coba burung darah Dan terima kasih tentunya Buat pemirsa Yang sudah bersama kita Di VVIP Minggu depan kita Hadir lagi dengan Tamu menarik lainnya Saya Timothy Marlun Sampai jumpa Sampai jumpa